oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua dimanapun anda berada semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya dan mengerjakan aktivitas sebaik-baiknya dan hari ini saya akan mencari bibit bonggol singkong yaitu singkong garuda nah ini ini saya nyari sendiri nah ini singkongnya oke kita lihat-lihat ya ini singkong kena kemarau itu ya jadi ini rumputnya agak bongkor karena semenjak kemarau itu rumputnya belum disemprot belum diapa-apakan ya ini ini singkongnya udah lumayan tua ya sekitar 8-9 bulan itu ya kalau ini nanamnya soalnya pas kemarau nanamnya itu ini rencana mau dibongkar jadi kita ambil bibitnya dulu oke kita lihat buahnya seperti apa ya karena gak pernah lihat buahnya ini kita lihat garuda ya tapi ini kena kemarau ini ini buahnya ya masih lumayan juga tuh buahnya lebatnya kurang ya karena kena kemarau waktu nanamnya jadi waktu belahnya ini ini dulu batangnya aja mati ini ya jadi tunas dari bawah aduh jenis singkongnya karena ini setelah kemarau gak dirawat gak diapain rumputnya aja kayak gini ya karena singkong kena kemarau nah ini ini jenis singkong garuda kalau bonggolnya lumayan lumayan tapi masih muda bonggolnya juga ya warnanya masih seperti ini bonggolnya cuman ya buat gak apalah untuk bibit ya semoga nanti bisa hidup subur nah kalau udah seperti ini udah mending agak tua ini ya tapi ini masih hijau muda ini warnanya masih muda ini lah singkong garuda ya jadi kita lagi proses cari pipit penampakannya